Di situ ada persoalan sosial, iya Kami sebenarnya database, apa kami, visi kami bukan konteks pariwisata, maaf Bukan pariwisata, tidak sama sekali bicara tentang pariwisata Jadi jangan sekali-sekali juga mengarahkan RKI itu pariwisata, enggak Bukan Buat kami pariwisata adalah efek Dari apa yang kami kerjakan Jadi mainstream pikiran kita Jangan sekali-sekali berpikir tentang Buat kami ya, maaf ya, maksudnya teman-teman boleh berpikir juga Buat kami jangan sekali-sekali berpikir tentang pariwisata Buat kami di RKI tidak berpikir tentang pariwisata Tapi apa yang kami lakukan Setahun ini, berdampak untuk pariwisata Punya efek dalam konteks pariwisata Kami sebenarnya sebuah komunitas anak muda Yang tahun-tahun berdirinya kami Semuanya di luar Dr. Robert Pencinta, eh Dr. Robert juga Pencinta kesenian Keharifan lokal Yang kami tahu, keharifan lokal yang ada di Sumatera Utara Begitu besar, begitu beragam Sedangkan saya sebagai pelaku keseniannya langsung Kurang melihat ruang-ruang kesenian atau keharifan lokal kami Difasilitasi oleh negara atau pemerintah Itu saja sih dasarnya Akhirnya kami membuat pertemuan Membuat sebuah ruang bersama Yang kami sebut rumah karya Indonesia Terus eksplor Ruang-ruang kesenian kami Difasilitasi oleh rumah karya ini Dalam bentuk festival Dalam bentuk kegiatan Sehingga Ruang-ruang kami ini Bisa dilayani Terlayani Itu yang pertama Pertama sekali Jadi yang kedua Setelah ruang-ruang kami ini Terlayani Ternyata ada persoalan yang kedua Persoalan kedua itu adalah Ketika kami sudah menciptakan ruang Ruang itu ada Siapa yang mau mengapresiasi Atau apa fungsinya ruang itu Akhirnya ruang itu memiliki makna sendiri Ya setiap festival yang kami Garap itu punya tema-tema Punya Tujuan masing-masing Itulah yang kami sebut Output dari ruang yang kami hadirkan Yang Satu dua selesai Ternyata tahun ini Dan dimulai sebenarnya tahun ketiga Eh tahun semalam Ada poin ketiga Setelah ruang ada Terus tema ada Dibangunlah Rasa kedekatan fungsinya festival ini Ketiga ada Apa sih manfaatnya kepada masyarakat? Apa sih manfaatnya dari Orang yang sekitar kita? Ternyata itu poin yang paling besar Dampaknya Kenapa? Ketika kami Datang ke satu tempat Mencocoki mereka dengan Kalian punya karimah lokal Kalian harus menjaga karimah lokal Tapi Faktanya Besok mereka harus Menyiapkan Nasi atau Beras untuk dimasuk Untuk anaknya Bagaimana mereka merawat Karimah lokalnya? Bagaimana mereka berlatih Tentang kesiniannya? Itu saja sih dasarnya Akhirnya kita membuat Satu stimulan Bagaimana Mendatangkan orang Mendatangkan orang Ke satu tempat Tapi dalam konteks Dia menghargai Karimah lokalnya Dia Dia menikmati Dan mengapresiasi Karimah lokal yang ada di sekitarnya Yang Tadi Yang akhirnya berdampak kepada Sosial Sosial masyarakatnya Ya Di Hal yang paling nyata Mungkin istilah lagi Ya tadi sudah saya cerita Kami juga sekarang Lagi melakukan pendekatan Pendampingan Yang Mengarah kepada Perbaikan lingkungannya Yang tahun lalu Sampai tahun ini Ada satu program besar Bagaimana Meripitalisasi Kawasan Atau tempat Tempat camping yang itu Yang dibantu oleh Seseorang CSR Dibantu oleh CSR Dan Dibantu oleh pemerintah Setempat Iya Tadinya Kami susah sekali Susah sekali bertemu dengan pemerintah Susah sekali bertemu dengan Dengan Ya stakeholder yang Kepala bidang lah ya Kepala bidang Tapi apa Poinnya adalah Poinnya adalah Teman-teman harus punya bargaining Teman-teman harus punya nilai tawar Kita harus punya nilai tawar Nilai tawar nya apa ya Mari kita ciptakan Muara Rebut Kalian harus punya nilai tawar Nilai tawar nya yang mempengaruhi Pemerintah itu datang Jangan sekali-sekali Kalian yang Datang ke pemerintah Biarkan mereka yang datang Memang susah perjuangannya 3-4 tahun belum tentu Ya RKI juga Tahun kelima Baru lumayan agak santai Walaupun kadang-kadang berat Belum semua bisa Sesuai dengan Hak hidupnya Orang-orang yang dalam RKI Gak semuanya bisa dipasilitasi Masih dalam Konteks Menyiapkan satu kegiatan Yaitu Ya poinnya yang mau disampaikan Terakhir itu Buat teman-teman Yang kurasa Ya Mari kita rebut Kalau teman-teman muara Ingin melakukan sesuatu rebut Buat Cara merebutnya gimana Ya itu Teman-teman harus buat Punya bargaining Bargainingnya ya Mari didiskusikan Prinsipnya kalau saya Mengatasi nama Rumah Karindu Sangat Apa ya Sangat Apresiasi lah Karena memang dasarnya RKI itu adalah Bagaimana mengembangkan Karifah lokal Di satu tempat Tempat tertentu Jadi Sangat mengapresiasi Kalau ada Teman-teman Atau komunitas Di satu tempat yang bergerak Mau merebut Atau Mempertahankan Atau Membuat dampak itu Kepada masyarakat Di satu tempat Kita sangat mendukung Jadi Silahkan kawan-kawan Berdiskusi Seperti apa Ruang rebutan kita Seperti apa Aku yakin Aku yakin Aku yakin Nanti Semuanya itu Itu akan punya efek Ya Lewat Lewat dari pengalamannya kita Pertama Sela-lahi Punya efek Walaupun Kita miris Dalam efeknya Tak bisa kita kontrol Secara penuh Akhirnya kita harus Belajar dengan Ini jujur Bulan 6 ini adalah Sample kami yang kedua Setelah kami tadi Sudah tahu Teknisnya Bagaimana kami menjaga Miat ini Bulan 6 Dan Miat ini tetap Apa Kearifan lokal Dan terjaganya itu Tetap kuat Ini sampel yang kedua Sebenarnya Yang harus Kami pelajari Karena betul Kami tidak punya Pengalaman yang jauh Untuk mengelola masyarakat Karena juga Banyak Banyak hal yang Menjadi rintangan Terutama ya Amunisi Jadi itu Poinnya teman-teman Silahkan merebut Medannya Jangan biarkan Muara Seperti bayangan kita sekarang Obrolan kita sekarang Bagaimana Muara Jangan kita bayangkan Tahun depan berubah Karena tidak akan mungkin Langsung berubah Seperti membalingkan tangan Tapi yakinlah Empat tahun Lima tahun ke depan Muara akan Seperti yang kita bayangkan Yang kita diskusikan hari ini Terima kasih Ya itu yang tadi Dari Bang Ucak Ini terkhusus buat Kauan-kauan dari Muara ya Bisa menyaring Ataupun Mendengar dari kata Narsumber tadi Yang ada di depan Oke Setelah ini Kita akan membuka Sesi pertanyaan lagi Satu sesi Pertanyaan lagi Buat kawan-kawan Ada yang ingin bertanya lagi Oke selamat malam Adalah Kurang siapnya Masyarakat Muara Kalau aku sendiri menengok ya Kurang siapnya dalam artian Seharusnya disini Untuk memajukan suatu Di sinasi pariwisata Masyarakat Sama pemerintah itu Harus sinkron Disini Sinkron Petel gitu Kosong Elak 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 Kejumpang dia Bagusan saya Itu yang menitibatkan Muara itu Enggak maju-maju Sebenarnya Jadi Kalau saya sendiri Saya enggak malu Menceritakan ini Kenapa Masyarakat Muara Kusususnya Organisasi Semuara itu Enggak Penguangan Nini Tawar Disana itu Sangat banyak Organisasi Abang-abang Semua Enggak Satu organisasi Jadi Dalam Banyaknya Organisasi ini Misalnya Satu organisasi Terkipta Jadi Dalam Satu rapat Ada menemukan Satu tawaran Tawarannya Enggak diterima Jadi Barisan Sarkati Menciptakan Organisasi Baru Itu Selanjutnya Baru Beberapa Tahun terakhir ini Saya pribadi Melihat Ada beberapa Organisasi Yang Timbul Begitu Cepat Tanpa ADRT Dan Organisasi Yang Terstruktur Yang Mengibatkan Nilai Tawar Kita Kurang Saya Sangat iri Saya pribadi Sangat iri Dengan Gematu Basa Imas Imas Inkasiroga Kenapa Orang itu Bisa satu Tuntutan Kenapa Tidak Terpecah Gitu Sementara Kami Dari Mahasiswa Umar itu Kalau Dibilang Di medan Masih bisa Dihitung Jari Kenapa Tidak Bisa Satu Itu yang Menggewatkan Mungkin Beda-beda orang Beda Tuntutan Gitu Kalau Misalnya Kita Satu Organisasi Tuntun Kita Kita Rengkung Menjadi Satu Kita Bisa Sama-sama Mengawal Itu Yang Saya Kira Untuk Poin Berikutnya Kenapa Para Satu Tidak Maju Yang Pertama Itu Orang Batak Itu Khususnya Masih Malu Untuk Anaknya Tinggal Di Kampung Gitu Padahal Seraja Batak Mengucapkan Dalam Filsafahnya Kita Harus Raya Di Tanah Kita Sendiri Itu Sudah Dihilangkan Dari Masyarakat Mora Sendiri Masyarakat Mora Gengsi Meninggalkan Anaknya Di Kampung Gitu Jadi Secara Perlahan-lahan Tradisi Itu Terkikis Oleh Globalisasi Deklibalisasi Dewasa Saat Ini Jadi Kalau Saya Pribadi Setelah Pelaku Parahisata Kebetulan Minggu Lalu Saya Membawa Tamu Dari Perancis Sama Jerman Dan Juga Dari BSD Jakarta Jadi Saya Mempromosikan Mora Jadi Ada Timbul Pertanyaan Dari Tamu Apa Si Dengan Mora Itu Sebenarnya Ya Kalau Kita Sebagai Parahisata Jelas Tentu Menceritakan Apa Yang Sudah Terjadi Lapangan Saya Tidak Menceritakan Mora Saja Untuk Miniminya Saya Menceritakan Bekar Apa Segala Macamnya Gitu Supaya Kita Menilai Itu Yang Yang Kedua Relata Strategis Relata Strategis Sangat Berpengaruh Untuk Kemajuan Parahisata Kenapa Tanah Karo Bekut Cepat Dikenal Orang Karena Itu Bisa Menjadi Disinasi Wisata Berdadakan Gitu Gaknya Orang-orang Di Medan Lagi Bad mood Apasakala Macam Dengan Cepat Bisa Bikin Kesana Baru Yang Kedua Misalnya Orang Dari Medan Ini Mau Jalan-jalan Kemara Itu Harus Butuh Niat Duit Apasakala Macam Sudah Menat Matang Itu Mengibatkan Salah Satunya Kurang Cepat Pertumbuhan Parahisata Disana Baru Yang Kedua Kurang Sinkron Pemikiran Masyarakat Dengan Pemerintah Yang Pertama Itu Pemerintah Itu Selalu Andu Untung Dalam Suatu Kegiatan Itu Yang Mengibatkan Wisatawan Disana Gak Berkembang Ya Kita Tahu Sejarah Pariwisata Di Indonesia Menurun Sejak Tahun 98 Dan Salah Satunya Di Dan Khusususnya Dan Kemerosoran Ini Gak Cuma Dimara Saja Ya Mungkin Bisa Kita Tengok Beberapa Hotel Yang Ada Disa Masyarakat Di Parapat Itu Hotel Hotel Tahun 9 Terluan Dan Itu Terus Dibilang Sampai Saat Ini Untuk Muara Sendiri Memang Beberapa Mereka Belah Di Sana Tapi Tidak Memenuhi Standar Masa Bekawanya Saya Sejengkak Tahu Sengkir 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 Sebagai Para Sebenarnya Kecewa Itu Yang Pertama Mau Kita Sampaikan Disini Saya Menyeroti Muaranya Maaf Kalau Dibilang Egois Saya Menyeroti Muaranya Karena Saya Sendiri Berpikir Muara Itu Masih Bisa Dibilang Tertinggal Tidak Dibilang Tertinggal Sebenarnya Kurangnya Pemasaran Jadi Kalau Dibilang Kita Manusia Millenial Kalau Saya Sendiri Saya Malu Dibilang Kenapa Saya Belum Bisa Mempergunakan Jabatan Itu Panggilan Itu Millenial Itu Saya Sendiri Belum Bisa Menggunakan Itu Saya Enggak Bangga Dibilang Manusia Millenial Karena Gimana Masih Belum Cukup Power Untuk Melakukan Suatu Kegiatan Yang Benar Terstruktur Dari Beberapa Gerakan Yang Sudah Pernah Kita Buat Misalnya Ke